Hakimnya harus diawasi oleh seluruh Indonesia Saya sependapat dengan Mamang Inilah salah satu pejuang di Jawa Barat ketika 2009 Kenapa beliau bertugas di 2009 lalu di Jawa Barat Kapolda kalau tidak salah Tapi dimutasi juga Karena orang jujur itu banyak Banyak musuhnya Orang bersih dari hukum Istilahnya ingin membersihkan penegakan hukum dengan adil-adilnya Banyak musuhnya Ini salah satu om Mamang Susno Itu salah satunya Dulu beliau bertugas di Polda Jawa Barat 2009 2009 lalu Kemudian beliau mengangkat yang namanya kasus Pesantren Apa itu Yang kemarin lagi geger itu Nggak perlu saya sebut mungkin ya Jadi Dimutasi lah Ya kan Nah kemudian 2013 Ada juga pembinihan masalah Nazaruddin Zulkarnain pada waktu itu Nah untuk mencari tumbal Ya orang jujur ini Ya mencari tumbal Orang jujur ini Masalah pembinihan Anak putra Raja Wali Ya citra Yaitu Nazaruddin Zulkarnain kala itu Ya Maka dicarikanlah beliau ini agar terjerat hukum Yaitu korupsi Jauh dari yang namanya kasus pembinihannya Ya Satu lagi Bapak Antasari Ashari Yang ditumbalkan Beliau berdua adalah tumbal dari hukum zamannya SBY itu Ya jadi Beginilah bro Kalau orang jujur itu banyak musuhnya Ya Karena analisis beliau itu tepat Sama seperti saya Ya kan Jadi Ketika 2009 lalu Polda udah Daerah Jawa Barat ini udah Mencium Karakternya Karakter Mamang Susno ya Mamang Susno Doaji Ya Jadi Begitulah bro Harus bagaimana caranya Agar beliau itu dimutasi Dari Jawa Barat Seperti itu Kalian belum tahu kan cerita itu kan Misalnya satu Orang yang Mantan Baris Krim Ya Dulunya Ya Jadi Inilah Contoh hukum Kalau ada orang analisisnya tepat Dan orang ini Mengangkat kejujuran itu banyak musuhnya Terutama di kalangan mafia Kalangan narkocek Kalangan Judai Ya jadi begitu bro Ya Judai Gimana gak marah Orang dibiarkan Sama ininya kok Sama Oknum itu Ya kan Ini salah satu orang korban dari Pimpinian yang namanya Tumbal ya Tumbal dari Pimpinian Putra Raja Wali Citra Yaitu Nazaruddin Zulkarnain Ya Jadi asal tahu kalian 2013 lalu Selesai gak itu Ya Seperti itulah contohnya Contoh yang namanya Kasus Pina ini Cari tumbal Sana sini Sini Muter Raja sana Sini ya Siapa yang mirip Tangkap Siapa yang mirip Tangkap Ya seperti itu Ya kan Dulu Antasari yang Kasian ya Sampai pendamping Orangnya Gol Gol Itu ya Dibilang itu Simpanannya Kan Novi kalau gak salah Siapa itu namanya Nah itu Jadi seperti itulah bro Ya Jadi Tentang kasus-kasus hukum Kalau putri itu masih Masih dimana dulu Masih dugem Saya itu udah Apa namanya Mengangkat kasus-kasus ini Tentang Putra Raja Wali Citra ini Ya kan Tapi belum spiral sekarang Ya kan Masih minimnya dulu TikTok Ya kan Twitter Nah Itu ya Kita bermain di Twitter Bermain di Yang namanya Instagram Dulu ya Instagram itu aja Udah 2000 Berapa 14 kesini ya 2015 kesini 2014 Baru marah Nah Jadi 2016 itu Mulai ada TikTok Ya kan Mulai ada TikTok Di akhir 2016 itu Jadi itulah bro Ini salah satu Contoh Ya Beliau Korban dari Kasus yang namanya Nazaruddin Zulkarnain Putra Raja Wali Citra Kalau itu Ya Tapi Sudah dimaafkan sih Sama beliau Tapi beliau tetap Semangat Ya untuk menegakkan Selalu dipanggil Dan diundang Analisis beliau Juga sama Seperti saya Ya kan Sama kan Gak jauh kan Bedanya Sama saya Walaupun saya Tidak ada kapasitas Kata Putri Ya Nah Ini salah satu Ya salahnya Tidak Apa ya Tidak ada unsur Ini Mengaju ke Perpolitikan Ya Jadi ini salah satunya Orang-orang jujur itu Korban dari Pembinihan juga Ya Ini salah satu Ya Mamang Susunodwaji Ya Wong Womplembang Jadi Ada pun Yang saat ini Kasus Pina Yang Yang Buat geger ini Ya salah satunya Kita Ya berbicara Spec up itu Ya Kenapa Karena Kita tahu Ini permainan Ya permainan Ya dari awal Dari sinilah Dari kasus Yang namanya Cicak lawan buaya Ya cicak lawan buaya dulu Ya Kalau kalian mau tahu Kenapa Beratnya hukum Di Indonesia Manipulasinya Ini masih banyak Ya Turun ke zamannya Era kepemerintah Bapak Jokowi Malah tambah parah Seperti itu kan Jadi gak usah marah Kalian kalau singgung-singgung Saya singgung ya Di kepemerintah Bapak Jokowi Banyak undang-undang Yang segera dirubah Banyak undang-undang Pasal-pasal Yang dirubah Mendadak Ya kemudian ini Gak usah tersinggung Kalian itu memang Kenyataan bro Ya Ini salah satu Apa namanya Salah satu Dulu saya juga Belain loh kok Apa-apa yang disalahkan Jokowi kan Nah tentang Kata ajeng CIO 16 Waktu itu Tentang Orang korupsi Itu selalu Dikasih remisi 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 Selalu didiskon Katanya kan Saya jawab Yang Yang mendilet Undang-undang Tahun 2012 Tentang Pencekatan Masalah korupter Korupsi itu Bosnya sendiri SBY Itu kan Jadi Harus kalian Bagi yang paham saya Ya katanya Baru muncul Itu ya Harus menyimak kembali Konten saya juga Masih banyak kok Berkeliaran Di akun-akun terbenet Itu masuk ke Yang namanya Snake video Ya secara otomatis Jadi ada juga orang Yang membajak Akun saya Pada waktu itu Nah jadi Seperti itu Ya Orang jujur itu Banyak musuhnya Salah satu contoh Mamang Susnodwaji ini Yaitu korban Piminihan juga Tumbal dari Piminihan Nazaruddin Zulkarnain Kala itu Ya Jadi Ada orang Kayaknya mendidih Banget gitu loh Dengan ucapan saya itu Ya saya Apa adanya orangnya Ya Kalau kata saya Ah ah Makanya jangan sekali-kali Kamu menyinggol saya Dalam kasus Pina ini Saya membuka Ingin Keadilan Ya kan Ingin keadilan Jadi Untuk orang yang saya Sayangi Saya butuh Keadilan juga Ya Saya sayang Dengan rakyat Indonesia Karena Ketidakadilan Hukum Yang banyak Dimanipulasi Ya Kita Ngelebihi Zaman Orbah dulu Kalau Zaman Orbah dulu Bedanya Ada yang orang Melaporkan Yang melaporkan Itulah yang dipenjara Sama-sama Seperti sekarang Ya kan Sama yang sekarang Beda Beda kostum aja Ya kan Nah Jadi inilah bro Ya Siapa yang tahu Dengan mamang Susno Ya ini orangnya Yang Mantan Baris Krim Dulu Saya ingat kembali Beliau Ditugaskan Di Polda Jawa Barat Tahun 2009 Tapi dimutasi Entah apa Penyebabnya Kalau Tidak salah Saya dulu Ya dia Beliau itu Menyusuti Mengusuti Tentang Aliran sesat Masalah LDI Ya Masalah LDI Ya di Pesantren Al Titik Titik Tun Ya itu Dulu Nah maka dimutasi lah Beliau Jadi makanya saya tuh Tahu Tahu semua Jadi Tidak perlu saya pakai catatan Seperti pengacara Ya begini Begini Harus dicatat Biar Ntar kalau ingat Orang membahas ini Baru dibuka Dibaca lagi Di tengkorak kepala saya Inilah saya Nyimpan peristiwa Peristiwa Ya Jadi begitu Seumur hidup saya Tidak bakal lupa Ya jadi Di sini Saya nyimpannya Tidak perlu pakai buku Sekian jilid Sekian jilid itu Ya jadi tahu Makanya ini Salah satu Mamang Susunodwaji Korban dari Masalah kasus Nazarudin Zulkarnaya Ya Itu Semangat terus Kita Apa namanya Butuh keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Tidak hanya Vina saja Jadi khusus Terima kasih Terima kasih